Tepuk tangan untuk Karabuli Effendi Halo kemudian Waka yang ada Kak Fahmi ada Kak Fahmi? Kak Fahmi ada Kak Fahmi Asagaf Dan sampai sekarang pengabdian di peramukannya tidak tinggi Saya berangkat Kak Kodran Bidang Orga Kum kita Jadi Kak Saya Bahkan ada rencana nanti Kak Ina Seperti yang aku bilang tadi Mungkin saya bicara Konteksualnya dengan si Dari dulu hingga sekarang Yang diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan itu Selalu saja Bukan antara dia dengan orang lain Atau bangsa lain Tetapi Kita dengan diri kita sendiri Pengkhianatan yang terjadi Dari diri kita sendiri Dan Pancasila sendiri sebenarnya Sebagai simbol yang sudah pernah Melalui itu kan Melalui pengkhianatan-pengkhianatan Sama aja Dari dulu sampai sekarang itu judulnya Pengkhianatan Bangsa oleh bangsanya sendiri Jadi Apa ya Itu dia Tidak akan pernah berhenti Kalau kata dia Bahkan sampai pada anak cucuku nanti Mereka akan terus menghadapi pengkhianat Yang akan mungkin bisa jadi lahir Dari bangsanya sendiri Oke Pancasila buat saya Apa ya Pancasila Pancasila itu kalau dikulik Benar-benar dikulik Kan benar-benar Filosofinya sangat Tapi ya susah sekali Indonesia ini untuk Kita buang sampah aja Susah Di tempat yang benar Mau ngomongin Pancasila gitu Tinggi banget ya Jadi ya mulai aja dari diri kita Pancasila ya bagaimana cara kita berdua karmu sehari-hari gitu Jadi menurut saya Kita sebagai masyarakat Indonesia Mempunyai tanggung jawab yang sama Terhadap Pancasila gitu Kita tidak berdua Siapa presiden dan Pancasila Tukang bangsa dan Pancasila Tukang beceran dan bangsa Bahkan prabuka dan Pancasila Kita sebagai masyarakat Indonesia Kita mempunyai tanggung jawab Kepada Pancasila Karena Pancasila menjadi lagasan Bagaimana kita berpelilaku Untuk kehidupan berbangsaan dan bernegara Dan rasanya sangat penting Pancasila itu Filosofi kita ya Untuk cara bernegara Orang-orang terdahulu kita Leluhur kita sudah sepakat Bahwa yang membuat negeri ini makmur Negeri ini berdiri tegak Pertama adalah keesahan Kedua adalah Jiwa-jiwa yang tumbuh Dari Sabang sampai Merauke Lalu semuanya Bersatu Ingin mencapai keadilan Keadilan itu ya adil sifat Tuhan Adil itu Mempunyai tujuan Yaitu sejahtera Terima kasih telah menonton